Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Antoni Rahman Saya guru teknik pengelasan SMK PGRI 3 Malang Penanak sekalian, di tengah pandemi Corona ini Kami berpesan Anda tetap jaga kesehatan Ikuti ibuan pemerintah, patuhi protokol kesehatan Hindari kerumunan, jaga jarak Sering cuci tangan, gunakan sanitizer bila perlu Dan gunakan masker saat Anda keluar ruangan Selamat datang di Welding Workshop Bengkel Teknik Pengelasan SMK PGRI 3 Malang Baiklah, dalam kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang kelas GTAW atau TG Proses penjelasan GTAW atau gas tungsten art welding Atau dikenal juga sebagai TG Tungsten inert gas adalah proses pelelehan logam Menggunakan busur listrik Yang dihasilkan dari elektroda non-consumable berupa tungsten Dengan bahan logam itu sendiri Dan daerah pengelasannya dilindungi dengan gas pelindung berupa gas simpia Untuk menghindari terjadinya kontaminasi Proses pengelasan GTAW bisa digunakan untuk mengerjakan Penelehan pada logam-logam aluminium, stainless steel, serta bajang kalkon Dan hasil dari pengelasan kelas GTAW cenderung sangat bersih dari kontaminasi Proses pengelasan GTAW Membutuhkan perlengkapan diantaranya sebagai berikut Yang pertama adalah mesin last GTAW Subur tenaga untuk pengelasan busur last tungsten atau GTAW Dapat menggunakan mesin last busur arus bolak-balik atau alternate current Atau arus searah direct current Mesin ini dapat berupa transformer, generator, alternator maupun transformer rectifier Perlengkapan pengelasan GTAW yang kedua adalah gas pelindung Gas pelindung yang digunakan pada last GTAW Berupa gas mulia Gas mulia dipilih karena gas ini tidak mudah bereaksi dengan logam Gas mulia yang biasa digunakan adalah argon Helium Atau campuran antara argon dan helium Atau bisa juga campuran antara argon dan hidrogen Dengan persentase tertentu berdasarkan material yang akan dilakukan pengelasan Perlengkapan yang ketiga adalah regulator dan kilometer Regulator digunakan untuk mengetahui tekanan gas mulia yang berada di dalam tabung Sedangkan kilometer digunakan untuk mengatur tekanan kerja yang akan digunakan untuk melindungi daerah pengelasan Perlengkapan yang keempat adalah torch Torch pada pengelasan GTAW digunakan untuk mengeluarkan busur listrik Serta mengeluarkan gas pelindung untuk melindungi daerah sekitar pengelasan Ada pun bagian-bagian dari torch diantaranya adalah gagang torch Kemudian nozzle Yang biasa terbuat dari keramik Berikutnya adalah cap Cap serta kolet Ini untuk menjepit elektroda tungsten Kemudian ada kontaktif di dalam torch Ini adalah kontaktif Serta tungsten itu sendiri Tungsten ini adalah logam yang berfungsi sebagai elektroda Dan dia sifatnya non-consumable atau tidak bisa habis Perlengkapan yang kelima adalah tungsten Tungsten berfungsi sebagai elektroda las GTAW Yang memiliki sifat non-consumable Jenis-jenis tungsten diantaranya ada tungsten murni Ada tungsten dengan thorium oksida Serta ada tungsten yang dicampur dengan zirconia atau zirconium oksida Masing-masing tungsten memiliki kode-kode khusus Yang nanti akan kita bahas di lain waktu Perlengkapan yang ke-6 adalah selang serta lid Yang digunakan untuk menghubungkan torch dengan mesin las GTAW Di dalam selang ini terdapat beberapa saluran Di antaranya adalah saluran untuk menghubungkan arus Dari mesin menuju ke torch Serta terdapat selang untuk mengalirkan gas pelindung Dan ini adalah sebagai penghubung antara knob untuk menyalakan torch Serta pada mesin GTAW tertentu Terdapat bagian untuk pendinginan Yang biasa digunakan untuk pengelasan dalam jangka waktu lama dan berat Jadi ada 2 buah saluran untuk saluran masuk Serta keluarnya cairan pendingin atau coolant Bagian yang ke-7 atau terakhir adalah klem masa Klem masa ini digunakan untuk mengalirkan arus ke benda kerja yang akan dilakukan pengelasan Itu tadi anak-anak penjelasan tentang Proses pengelasan GTAW dan perlengkapan-perlengkapan pengelasan GTAW Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan salam sukses dari sekaligat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh